Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini saya berada di tengah ibu-ibu hebat anggota KWT Kelompok Wanita Tani di Desa Rasak Dan saya didampingi oleh Pak Ayy Sumarna Yang sangat ngetop dengan Kang Mara Yang saya pegang ini adalah beras organik Yang betul-betul mendukung pola hidup sehat Organik 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 Selamat menikmati 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 Ramai-ramai beli beras organik Dharma Kencana Siapa bidan di belakangnya? Ini siapa di belakangnya? Kang Mara Ayu Sumarna Ini buat anak muda ini Alpian, Koyim Dan milenial yang lain Harus mulai Membangun perilaku hidup bersih dan sehat Nah salah satu aspek sehat itu Adalah atupan yang bergisi Nah salah satunya adalah Sumber-sumber karbohidrat Yaitu beras Beras yang gimana? Beras yang tidak menggunakan Pesticida kimia Jadi belilah beras organik Memang harganya sedikit mahal Tapi tentu saja akan menjamin Kualitas hidup kita lebih sehat Dengan Ketua KWT Sjawati Dulu di Haripangan Bisa Dunia Kebetulan KWT Sjawati Oh iya 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 Kertoriatnya disini Dulu Ibu Haji Daen Sekarang dilanjutkan sama istri saya Jadi yang mau makan nasi anget pakai sambal Nah beli nih Beras organik Darmakencana Kutih kulen dan wangi Ini pandan wangi Jadi pusat pelatihan pertanian Pedesan Suadaya Sejujurnya Khususnya Jadi kita mengadakan pelatihan Dari ulu ke gilir Disini di Pempatek Mulai dari cara budaya Pengolahan Pengolahan Kemudian Bagaimana cara pengguna Kita ajarkan Pempatek Ya kalau dengan cana Rebukan isi saya sebagai KWT juga kita Bukan kemanfakan Pempatakan Termasuk jahe juga Kemarin kita Lagi Buing Buing corona Habis Oh maaf ya Enak Diteramai Mana sananya Ada Halu Tanak Dampak Bagaimana Halu selamat menikmati selamat menikmati para pahlawan pangan Indonesia karena hari ini bukan hanya mengharap sawah tapi juga menyajikan beras organik Dharma Kencana yang bisa dinikmati sebagai salah satu syarat hidup sehat sekali lagi selamat untuk Pak Ayy Sumarna alias Kang Mara dan juga seluruh anggota masyarakat yang terlibat dalam pengembangan produk beras organik dan juga buah-buahan dan produk pertanian lainnya siapa yang mau mangga mangga khas asli indromayu mangga gedong ginju jadi jangan ngakut mas indromayu kalau belum mencobain mangga gedong ginju saya ada di desa kerasa masih satu kawasan dengan pengembangan beras organik Dharma Kencana saya merapati ada mangga indromayu mangga gedong ginju kelas premium nah mudah-mudahan lewat produk-produk seperti ini masyarakat makin berdaya makin mandiri secara ekonomi dan insya Allah menyelesaikan permasalahan perekonomian yang hari ini ada di tengah masyarakat sekali lagi sukses buat usaha pelatihan pertanian dan pedesaan swadaya Dharma Kencana mudah-mudahan semakin banyak masyarakat yang menikmati produknya dan juga bisa berdaya keluarganya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati